Assalamualaikum, halo guys, selamat datang di channel Buku Giri Santokijen Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya Biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masa sederhana, diawali dengan doa, bahan sadanya, hasil istimewa Kali ini aku mau pengen bikin saus ala yang ada di Giyukaku itu loh re Saus tare itu loh, atau apa itu namanya pokoknya ya Saus itu ya pokoknya ya Ini mirip banget, bisa untuk barbagiuan untuk tahun baru nanti Ini bisa untuk ayam, daging, jamur, bakso-baksuan bisa banget Langsung aja mari kita membuat Kita siapkan blender Kita pakai 1 buah bawang bombay ukuran sedang Ini aku belah jadi 4, biar masuk ke blendernya ya 1 buah Kemudian kita pakai 10 buah bawang putih 10 siung bawang putih Sama 10 sendok makan air Jadi kita bikin pasta bawangnya dulu re Untuk sausnya nanti Kalau udah ini kita haluskan sampai halus sampai jadi pasta Disini aku pakai Mitochiba Food Chopper CH200 Ini triple blade Bisa untuk menghaluskan daging Kemudian es batu, terus tepung-tepungan bahan-bahan lainnya Muantep banget re Ini aku coba membuat Buat menghaluskan pasta gini ya Tinggal ditekan berapa kali langsung gak halus re Teksturnya bakal kental seperti pasta gini Padet gini Pasta bawang ini re ya Udah kita sisihkan dulu Kita ambil siapkan panci Untuk pasta bawangnya kita masukkan 6 sendok makan 6 sendok makan pasta bawang yang sudah kita pakai Kalau nanti sisa itu bisa disimpan aja re ya Atau bisa buat nasi goreng Kemudian kita pakai 4 sendok makan air gula Ini dari 1 kilo gula sama 1 liter air Buat sirup, buat jus, buat sirup Pokoknya sirup gula, air gula gitu loh re Ini kita pakai 4 sendok makan Kemudian Saos asin Eh kok saus asin sih Soy sauce atau kecap asin Ya Pokoknya nanti Aku tulis lengkap re ya Bahan banyak re ya Kalian tinggal catat aja Tinggal diinget-inget aja oke Ini aku pakai yang murah aja Sebotol gitu Harganya 4 ribuan Bisa dipakai berkali-kali ya Kemudian Minyak wijen Ini penting Biar wangi Biar gurih Pakai 2 sendok makan Boleh pakai bebas merek apapun re ya Minyak wijen itu ulang lebih harganya 30 ribuan Tapi bisa dipakai banyak banget Lalu Madu Ini biar glowing Biar kincelong gitu 4 sendok makan Biar ada manis-manis alaminya gitu Madunya Biar mengkilat gitu loh rek pokoknya rek Madu Kemudian terakhir pakai Wijen Biji wijen Aku pakai 2 sendok makan aja cukup 4 sendok makan juga boleh sih Aku pakai Yang apa namanya Yang udah disangrai 2 sendok makan Wijen Ini biar ada Aroma wijennya lagi rek Kemudian 4 sendok makan air Air putih biasa ya Air mateng gitu Air minum Kalau udah Ini tinggal diaduk Sampai tercampur Merata Diaduk-aduk-aduk Aduk-aduk gini Udah Ini lanjut Kita masak Ya Ini hasilnya tuh kayak Kentel 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 gitu rek Tenang Nanti kita bakal Saring Biar hasilnya mirip Kayak yang ada di Kiyu Kaku Masaknya pakai api kecil Kurang lebih 10 menit Sampai dia itu Kayak Mengcaramelize Gitu rek Pokoknya Sampai mendidih Sampai menjadi kental Gitu Diaduk terus aja ya Kalau enggak Kalau enggak diaduk Nanti bawahnya bisa gosong Terus ini apinya Disedengin Biar dia Biar dia menguap Terus jadi kental Gitu rek Jadi tinggal sari-sarinya Doang Gitu Nah Seperti ini Ditinggal sebentar Udah deh Kita angkat Kemudian kita saring Biar Bawang-bawang Sama biji-bijiannya Tersaring rek Jadi kita perlu Sarinya doang Tuh Ini namanya Saos Saos bakaran Itu pokoknya rek Tuh Hasilnya itu Cair seperti ini ya Ini tuh Guri sedap banget Beneran ini Guri sedap banget Ini bisa untuk Daging Ayam Kemudian Jamur Bakso-baksoan Sosis Ikan Bisa banget Dan kalau pakai Bumbu ini langsung enak Ini aku punya pen Dari Stain cookware Ini yang ada Kayak grillnya gitu Tuh Udah aku pakai Beberapa kali Tapi masih Bagus Ini ya Banyak granit jerman ya Jadi kayak tebel gitu Motif Marmer Ini juga ada Capitan ini Dari Stain cookware Bagus banget kan warnanya Aku juga punya yang warna pink rek Ini yang toska Tuh Udah deh Tinggal kita Coba ya Buat bakar Raging Hasilnya Bagus banget Rasanya Enak banget Hasilnya Pokoknya Rasanya Pokoknya ini Wajib Coba ya rek ya Buat bakar-bakar Nanti tahun baru Gitu Jadi tahun baruan Di rumah aja Bakar-bakar Daging sendiri Kalau gak ada daging Ya ayam Kalau gak ada ayam Jumlah jamur Kalau gak ada jamur Bakso Sosis Kalau gak ada semua Ya gak usah Bakar-bakarnya Tidur aja Gitu deh pokoknya Selamat mencoba Oke Yang mau request resep Kalian boleh Tulis di kolom komentar Kalau aku bisa Pasti aku bikinkan Dimakan pakai selada Pakai bawang putih Enak bol Pakai nasi anget Mantap Buat kalian yang sering Kegiwaku Kalian coba Bikin ini sendiri Dijamin Lebih hemat Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like, share, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya